Halo Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yudha Artyansia di channel yang membahas tentang sekali sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita akan membahas serial komik ya dari hadiah permen lagi ya dia permen dengan nama Sikits ya Sikits itu semacam permen itu ya semacam permen apa yang bervitamin begitu ya Hai nah hadiah yang didapat dari permen Sikits ini adalah mini komik ya dari Scooby-Doo yang dilisensikan oleh kartu network ya untuk totalnya sendiri untuk lengkap ada 20 pieces ya ada 20 20 pieces nah ada 20 pieces dengan judul bermacam-macam ya yang tentunya tentang misteri-misteri pengungkapan Scooby-Doo dan teman-temannya ya Oke mungkin kita tidak akan membahas tentang isi di dalam komiknya kita akan bahas saja apa aja sih konten yang ada di dalam komiknya dengan judul-judul komiknya ya untuk yang seri pertama ini ada Scooby-Doo kutukan permata Fir'aun ya kita Fir'aun kemudian di sini ada seperti prolognya ya ada prolognya dan nanti di part-part berikutnya itu ada biodata-biodata kemudian ada latihan menggambar gitu ya ini untuk yang satu dulu kemudian kedua ini ini adalah misteri monster danau ya misteri monster danau kemudian sini ada profil singkatnya dari Scooby-Doo ya dari Scooby-Doo kemudian oke udah Oh ya untuk cetakan pertama ini ada di bulan Juli di tahun 2002 untuk nomor 1-11 selanjutnya dari nomor 12-20 itu dicetak bulan Agustus 2002 Hai kemudian nomor tiga ini ada Scooby-Doo hadiah berhantu ya Nah di sini ada biodatanya Scooby-Doo ini Hai nama lengkapnya adalah scubert ya nama panggilan Scooby Scoopsteroni saya malah baru tahu namanya scubert ya usia 7 tahun dan seterusnya oke ini nah ini di bagian akhir itu ada beberapa yang untuk melatih ketangkasan anak dalam gambar ya jadi ada ada media pewarnaan gitu jadi anak-anak bisa mewarnai ya kemudian nomor empat ini ada Scooby-Doo demam reinkarnasi Oke di sini ada profilnya Shaggy ya profilnya Shaggy di belakang sama ada mewarnai Oke kemudian nomor lima ada Scooby-Doo Tremoli Tremoli Oke ini biodatanya dari Shaggy ya nama lengkapnya adalah Norville Rogers memang ini malah baru tahu juga ini panggilannya Shaggy ya kemudian nomor enam Scooby-Doo sudah takutkah kita teror Island Oke ini Velma ini pengantar dari Velma ya Hai kemudian di belakang sama ada ada pewarnaan Scooby-Doo ya kemudian nomor tujuh ini harusnya biodata biodatanya si Velma nama lengkapnya adalah Velma Dinkley Hai tinggi berakil tinggi ya di nomor delapan selanjutnya ada ini Shaggy potong ngomong rambut ini ada Depni ya Depni pengantarnya Depni sama di belakang ada pewarnaan ya nomor 9 ini harusnya biodatanya si Depni ya nama lengkapnya adalah Depni Black kemudian nomor 10 Hai nomor 10 ada Scooby-Doo penunggu sekolah ya penunggu sekolah dan disini apa ini Oh ini chord gitar ya ini ada Scooby-Doo ini mesinnya ya Hai kemudian itu kemudian nomor 11 ini ada secuil kisah soundtrack Scooby-Doo ini di nomor 11 Scooby-Doo monster di seaworld Oke ini adalah sejarah lagunya ya tema musiknya Oke lanjutnya nomor 12 ada kasus monster aspal wah Hai jalan pertama enggak ada gambarnya langsung monster ya kemudian nomor 13 ini ada Scooby-Doo hantu pembalap Hai membalap di bagian awal juga tidak ada biodata lagi ya Hai kekuanaan kemudian nomor 14 ada diculik tukun voodoo oke tidak ada yang menarik jadi full komit nih disini dari awal sampai akhir kemudian nomor 15 ini Scooby-Doo cerita baru nomor 16 ini Scooby-Doo pakaian berhantu nomor 17 Scooby-Doo kelelawar yang menakutkan kemudian nomor 18 Scooby-Doo planet terorium nomor 19 Scooby-Doo kasus hantu bioskop oke yang terakhir 20 Scooby-Doo jen botol wah jen botol ini kurang yang ini ya yang cowok ini ya biodatanya ini enggak ada ya tentang kisahnya yang lain sudah lengkap tinggal kurang cowok ini apa apakah mungkin yang cowok ini masuk ke cetakan pertama bulan Juli kita enggak tahu ya Hai Oke mungkin itu saja di video kali ini tentang komik mini komik ya dari komik Scooby-Doo hadiah dari permensi Kids yang terbit pada tahun 2002 ya untuk versi lengkapnya oke apakah kalian pernah mendapatkan komik ini silahkan komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia ya